Hingga Kamis 5 Mei 2022, 4 hari pasca perayaan Idovitri 1443 Hijriah, arus balik libur lebaran di kawasan terminal Sungai Durian, Kabupaten Sintang, terpantau landai lancar. Belum ada tampak peningkatan aktivitas perjalanan yang menggunakan transportasi umum di terminal antarkota dalam provinsi tersebut. Di prediksi, akan ada peningkatan arus balik libur lebaran pada hari Sabtu dan akhir pekan pertama di bulan Mei ini. Hingga kini pun belum ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran berat ataupun ringan yang ditemukan petugas pos pelayanan di kompleks terminal Sungai Durian, Sintang. Pemintas pasca lebaran, peningkatan mungkin ada di hari sebelum hari H, cuman untuk saat ini masih terpantau landai, coba. Prediksi pada peningkatan lagi kapan nih kira-kira, Pak? Prediksi mungkin nanti hari Sabtu atau Minggu, Pak. Hari Sabtu atau sejatan harus mudik dan harus balik, harus balik. Kita lakukan pengecegahan tapi tentu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan belum ada sih, Pak. Untuk himbauan mungkin untuk selalu berhati-hati dalam arus baliknya nanti agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan biar bisa terkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Masyarakat terus dihimbau agar selalu berhati-hati dan memperhatikan kaedah-kaedah keselamatan di jalan raya, termasuk yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan perjalanan. Dari Kabupaten Sintang, Henry Yono memberitakan.